Intro Pemirsa selamat datang di akhir zaman Semoga kita tetap istiqomah mencari kebenaran di dunia maya ya Nah kali ini kita akan membahas tentang hantu Coba sebutkan nama-nama hantu yang anda ketahui Ya sendel bolong, wewe gombel, nenek gayu, kuntilanak, kuntil mama, kuntil nenek Kok nama hantunya kebanyakan berjenis kelamin cewek ya Nah entahlah Coba kalian cari gambar di google dengan kata kunci hantu Pasti yang muncul kebanyakan gambar hantu perempuan Ya begitulah memang Wanitas di zaman sekarang memang tak lagi dihormati Lebih sering dilecehkan Atau perempuannya sendiri yang bangga merendahkan dirinya sendiri Hantalah Yang pasti telah banyak sih hadis yang telah menyebutkan bahwa suami Terpaksa mengikat istri dan anak perempuannya agar terhindar dari fitnah dajjal Lah apa hubungannya cewek dengan mobil Coba Dengan duren Dengan tarung bebas Lalu bagaimana dengan tayangan mengungkap misteri Seperti tim pemburu hantu lah Paranormal detektif makhluk halus Uka-Uka Nah memang dunia udah lain Kalau acara Uka-Uka itu gak mendidik Ingat nih Awas jangan salah Jin itu fitranya tersembunyi Jadi kalau ada jin melakukan penampakan Itu jin sedang punya masalah Saya serius nih Apalagi manusia-manusia yang cari penampakan jin Itu kurang sehat Bisa cukup Salam Bagaimana dengan film hantu-hantu alias film horror Eh kebanyakan filmnya dibumbui dengan adegan panas Wanitanya seksi Bahkan hantunya pun ada yang binal Alih-alih menyeramkan lah kok malah menegangkan Menegangkan? Lucu ya Apanya yang tegang? Paling-paling hanya untuk mendongkrak penjualan film Terus belakangan ini rilis juga beberapa film hantu dengan tema agama Seperti judulnya Makmum Profasik Munafik Denun Dan The Crucifixion Menurut kami sih Kemunculan tokoh agama Ustadz pendeta dalam film hantu tersebut Tak sedikit pun menambah iman Sebab banyak sekali menampilkan adegan Kesirikan Lain lagi dengan film komedi Yang menceritakan persahabatan antara manusia dengan makhluk halus Seperti misalnya dalam film Jin dan Jun dulu Jini Oh Jini Serta Tuyul dan Bakyul Ya memang secara gak sadar Kita menjadi sesat memang Dan malah tertawa melihat kelucuan adegan-adegan sirik tersebut Tinggalkan menonton semua yang horror Semua yang cerita fiktif Gak ada gunanya Tinggalkan Akhi dan ukti tinggalkan Tutup-tutup visi di rumah Jadi siapa sih sebenarnya Hantu-hantuan Setan-setan Akhir zaman itu Kami yakin Mereka adalah Ya Jusmajit Hantu yang perlu diwaspadai Karena merusak moral Kemanusiaan hari ini Sekian Semoga bermanfaat Terima kasih telah menonton Terima kasih.